Kabar mengejutkan datang dari Kerajaan Monaco Bagaimana tidak? Rumah tangga Prince Albert dan Princess Charlene yang selama ini adem ayam ternyata malah kini diisukan berada di ujung tanduk Kabar terkait isu ini pun sampai menjadi sorotan dunia Belakangan, muncul spekulasi yang menyebutkan bahwa pangeran dan putri dari Kerajaan Monaco akan bercerai Munculnya spekulasi tersebut gara-gara selama beberapa bulan terakhir ini pangeran Albert dan Putri Charlene sudah tak pernah lagi terlihat bersama Menurut pemberitaan sejumlah media, hingga video ini dibuat, selama beberapa bulan terakhir Putri Charlene tidak berada di Monaco Tapi, Putri cantik yang juga pernah menjadi atlet renang Olimpia D di awal tahun-tahun 2000-an itu memilih tinggal di Afrika Selatan Di negara di mana kedua orang tuanya tinggal dan menetap Alasannya, ia tengah menjalani perawatan terkait gangguan kesehatan yang dialaminya Kepergian Seng Putri ke Afrika Selatan itu juga ia lakukan bersama dua buah hatinya yang terlahir kembar, yakni pangeran Jacques dan Putri Gabriela Tapi, belakangan kedua anak kembarnya itu kabarnya diboyong kembali ke Monaco oleh pangeran Albert Perlu Anda ketahui, Charlene yang lahir pada 25 Januari 1978 ini menikah dengan pangeran Albert dari Monaco pada 1 Juli 2011 Sebagai pewaris takhta Monarki Monaco, sudah barang tentu pesta pernikahan pangeran Albert digelar begitu mewah nan meriah Usut punya usut, royal wedding seng pangeran pewaris monarki Monaco dengan Charlene Itu menghabiskan biaya tidak kurang dari 70 dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 995,5 miliar rupiah Sungguh ironis jika isu atau spekulasi tersebut memang benar adanya Bagaimana tidak? Pesta pernikahannya saja membutuhkan biaya sangat mahal, tapi akhirnya malah harus berujung pada perceraian Yang lebih ironisnya lagi, selama ini rumah tangga mereka juga nyaris jauh dari gosip miring alias ademayem Tapi mendadak muncul isu atau spekulasi tentang rencana perceraian mereka Tak heran jika disebutkan bahwa kabar ini juga sampai menyita perhatian dunia internasional Sementara terkait isu ataupun spekulasi tersebut, Putri Charlene kabarnya menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan bercerai dari pangeran Albert untuk saat ini Tapi untuk kedepannya nanti, ya entahlah Semoga saja spekulasi terkait mahlige rumah tangga pasangan pangeran dan putri dari kerajaan Monaco ini tak sampai benar terjadi Tapi apapun yang terjadi ke depan, semoga adalah sesuatu yang terbaik untuk semuanya, termasuk yang terbaik untuk kedua buah hati mereka Mengingat, pangeran Jacques dan Putri Gabriella yang pada 10 Desember 2021 baru genap berusia 7 tahun Usia di mana seorang anak masih amat sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang yang utuh dari ayah anda dan ibundanya Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat anda sekalian Terima kasih Sampai jumpa lagi